Intro Minggu ini kita telah memasuki awal tahun 2012 Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya Masuknya tahun 2012 ini dibumbui dengan ramalan-ramalan Tentang apa saja yang akan terjadi di tahun 2012 Salah satu ramalan yang kembali dibicarakan adalah tentang ramalan suku maya Yang mengatakan bahwa dunia akan berakhir pada tahun ini Namun hal ini hanyalah ramalan saja dan tidak bisa dipastikan kebenarannya Memang kita seringkali menggunakan ramalan untuk memberhitungkan nasib atau masa depan kita Banyak orang percaya tapi banyak juga yang tidak begitu peduli Ada banyak macam ramalan yang populer dan seringkali digunakan di berbagai negara Dan berikut ini adalah beberapa di antaranya Yang pertama adalah ramalan dari suku maya di Meksiko Suku maya meramalkan akan adanya bencana besar yang akan terjadi di tahun 2012 Pada sistem penanggalan di dalam kalender bangsa maya Yang merupakan kalender paling akurat yang ada di bumi Dinyatakan bahwa pada tahun 2012 Tepatnya tanggal 21 Desember 2012 Merupakan end of time atau akhir masa Namun pengertian dari end of time ini sendiri sebenarnya masih diperdebatkan Dalam kalender ini diramalkan bahwa periode 1992 hingga 2012 Bumi akan dimurnikan Dan selanjutnya peradaban manusia sekarang ini akan berakhir dan mulai memasuki peradaban baru Bahkan sebuah film berjudul 2012 pun kemudian dibuat karena santarnya kabar hari asli ini Namun Apolinario Cilepictun sesuai suku maya justru menampik ramalan ini Ia mengatakan hal tersebut hanya gambaran orang-orang barat dan bukan berasal dari suku mereka Keraguan ini diperkuat dengan data pada stone tablet atau tablet batu Yang menjadi dasar argumentasi kiamat Tidak terbaca semua karena ada bagian yang terlewakan Hal serupa juga dikatakan David Schwartz Seorang peneliti suku maya dari Universitas Texas Amerika Serikat Baginya ramalan kiamat 2012 tak berdasar Di Indonesia masyarakat Jawa mengenal adanya Primbon Primbon adalah pengetahuan Jawa yang berusia ratusan tahun Dan kini lazim digunakan dalam masyarakat Jawa Primbon merupakan sistem perhitungan atau ramalan yang berkaitan dengan aktivitas orang Jawa Dalam Primbon juga dibicarakan tentang perhitungan yang berkaitan dengan baik atau buruknya waktu kegiatan Misalnya perkawinan, mendirikan rumah, menempati rumah, dan lain sebagainya Selain itu ada juga ramalan yang bersifat gaib Misalnya tafsir mimpi atau makna kedutan Sebenarnya inti pesan dari Primbon adalah agar kita senantiasa bersikap peka dan waspada Selain Primbon dalam masyarakat Jawa juga dikenal adanya Ramalan Jayabaya atau Jangka Jayabaya Ramalan Jayabaya dalam tradisi Jawa dipercaya ditulis oleh Jayabaya Raja-kerajaan kediri yang dikenal sakti dan berilmu tinggi Konon ia adalah titisan betara Wisnu Sang pencipta kesejahteraan di dunia Karena Ramalan Jayabaya dalam periode akhir tersebut cukup akurat Dalam peramalan bangkit dan runtuhnya kerajaan-kerajaan di Indonesia Serta naik turunnya para pemimpinnya Tradisi Ramalan selanjutnya adalah Ramalan Tarot Tarot pada dasarnya adalah sekelompok kartu berjumlah 78 lembar Yang umumnya digunakan untuk kepentingan spiritual atau Ramalan nasib Kartu Tarot memiliki simbolisasi tersendiri Kartu yang berjumlah 78 ini dibagi menjadi dua kelompok Yaitu 22 buah untuk kartu arcana mayor 56 buah untuk arcana minor Kartu arcana mayor ini memiliki sebutan sebagai kartu Trump Yang lebih unggul dari kartu arcana minor Dalam catatan sejarah permainan kartu ini sebelumnya bernama Karte da Triofi atau kartu kejayaan Dalam perjalanannya kartu tarot mendapat pengaruh dari Perancis Hingga berubah nama menjadi Teroshi Kartu tarot tertua yang diterbitkan berasal dari keluarga Visconti Keluarga Visconti merupakan keluarga yang paling berkuasa di Milan pada saat itu Saat ini, kartu tarot pertama ini tersimpan di beberapa tempat di Italia secara terpisah Sebanyak 35 kartu disimpan di Perbustakaan Pierpoint Morgan 26 kartu di Akademika Carrara 13 kartu di Kasa Keleoni Dan 4 kartu yaitu Devil, Tower, Tree of Words, dan Knight of Coins Tidak dapat ditemukan atau mungkin tidak pernah dibuat Dalam kebudayaan barat, kartu tarot dipercaya memiliki kemampuan untuk meramal masa depan Atau nasib dan peruntungan Kartu tarot bahkan dipakai sebagai alat untuk mencapai alam bawah sadar Di negara-negara di belakang Eropa seperti Perancis, Italia, Swiss, Australia, dan Jerman Tarot masih menjadi permainan kartu favorit Metode astrologi adalah sebuah metode yang menggunakan benda-benda langit Seperti bintang, matahari, dan sebagainya Sebagai alat untuk membaca takdir Memprediksi kejadian alam, keperbadian seseorang, dan lain-lain Dan metode inilah yang mendatari ramalan bintang atau zodiac Walaupun pembuktiannya masih bias, namun zodiac merupakan salah satu ramalan yang sangat populer dan banyak diakini Ramalan bintang atau zodiac merupakan ramalan yang mengandalkan pada rasi bintang di langit Ramalan zodiac cenderung digunakan untuk memprediksi karakter seseorang sumber hidupnya Dan juga untuk mengetahui keberuntungan mereka masing-masing secara tahunan Terdapat 12 rasi bintang yang digunakan sebagai dasar ramalan yang teramu dalam 12 horoskop Yaitu Aquarius, Pisces, Aries, Leo, Taurus, Sagittarius, Cancer, Gemini, Scorpio, Capricorn, Virgo, dan Libra Walaupun asal-muasal ramalan adalah hal yang bias, namun kita bisa melihat kekuatannya terhadap masyarakat Hal ini sangat terlihat pada penempatan ramalan bintang atau horoskop di majalah, koran, atau wasirat televisi Jika orang Jawa memiliki perimbun untuk membaca karakter seseorang Bangsa Cina pun memiliki sesuatu yang dapat dipakai untuk meneropong karakter umum seseorang Yaitu menggunakan rangkuman 12 Xio Xio adalah simbol binatang Cina yang mewakili 12 siklus tahunan Mereka mewakili konsep siklus waktu Tidak seperti konsep waktu barat yang diwakili dengan bintang-bintang Kalender bulan Cina dibuat berdasarkan siklus dari bulan Dalam kalender Cina, awal tahun dimulai antara akhir Januari dan awal Februari Metode rakyat yang populer di mana kita dapat melihat metode siklus ini Adalah perekaman tahun ke dalam 12 tanda binatang Yaitu tikus, kerbau, macan, kelinci, nagar, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi Oleh karena itu, setiap 12 tahun binatang atau Xio yang sama akan muncul Dan di tahun 2012, Xio yang muncul adalah Xionaga Ayet Dalam ramalan Cina, Xionaga merupakan Xio terbesar di antara Xio lainnya Naga memiliki beberapa sifat alami Yaitu idealis, perfeksionis, agresif, dan lahir dengan pikiran bahwa mereka adalah sempurna Xio tahun 2012 ini akan dimulai pada tanggal 23 Januari 2012 Sampai dengan 9 Februari 2013 Dengan unsur air Sesuai karakternya, naga air adalah sosok yang kuat dan berkasa Di tahun 2012, diramalkan hal-hal tersebut tidak akan terjadi lagi Kekerasaan memang akan terulang sepanjang tahun Namun hal ini dikarenakan sepak terjang naga yang lugas, keras, dan tuntas Tanpa pandang buru, dalam menyelesaikan masalah Secara umum, tahun naga menjanjikan kegembiraan sekaligus penuh sejutan Tahun yang syarat resiko, namun memberikan variasi yang menyenangkan Peristiwa-peristiwa nasional dan internasional yang penting Juga diprediksi akan mengawali dan mengakhiri tahun syo naga Dalam tahun naga, keberuntungan maupun bencana akan datang dalam format yang tidak tanggung-tanggung Ini merupakan tahun yang ditandai oleh serengketan kejutan dan reaksi alam yang dasyat Dan itulah beberapa ramalan di dunia Percaya atau tidak dengan ramalan? Tentu itu semua terserah pada Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!